Selamat pagi teman-teman semuanya Jumpa kembali bersama saya Dr. Kerti Ini pakaian saya sebelum berangkat ke rumah sakit Jadi pada pagi kali ini saya ingin sharing Mengenai apakah gejala kecemasan itu bisa diwarisi Ke anak dari orang tua Jadi cemas sendiri merupakan perasaan yang wajar terjadi Dimana biasanya rapsa cemas ini muncul ketika Seseorang menghadapi suatu situasi tertentu Misalnya ketika teman-teman berhadapan dengan lingkungan baru Berbicara depan banyak orang Atau situasi lain yang mengancam Rasa cemas identik dengan munculnya perasaan takut Prihatin terhadap masa depan Khawatir yang berkepanjangan dan perasaan gugup Tetapi perasaan cemas yang berbebihan dan terjadi secara terus menerus Bisa menjadi ciri adanya gangguan kecemasan loh teman-teman Jadi gangguan ini dapat dialami oleh siapa saja Termasuk si kecil Gangguan kecemasan adalah suatu emosi yang ditandai dengan perasaan gugup Khawatir peningkatan tekanan darah dan perubahan fisik Misalnya Teman-teman mungkin mengalami tangan yang berkeringat gitu ya Detak jantung yang berdetak lebih cepat Mual, sakit perut, sakit kepala Sama halnya dengan orang dewasa Gangguan kecemasan pada si kecil juga bisa membuat sulit berkonsentrasi Dan cenderung untuk menghindari situasi tertentu Saat mengalami gangguan kecemasan Si kecil mungkin akan cerum memikirkan hal-hal buruk Yang menyebabkan si kecil mengalami perubahan pola makan Sulit tidur, agresif, dan juga tantrum Tapi kenapa ada anak yang memiliki gangguan kecemasan? Apakah gangguan kecemasan anak diturunkan dari orang tua? Oke, mari kita bahas sekali ini ya Kecemasan anak dari orang tua, kok bisa gitu ya Jadi penyebab gangguan kecemasan pada anak itu berbeda-beda Ada yang mengalami gangguan kecemasan karena memiliki fobia terhadap ojek tertentu Atau ada yang pernah mengalami peristiwa traumatis Seperti kecelakaan, pola asuh orang tua yang kurang tepat Dan memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan Jadi ada faktor genetik Terkait dengan kecemasan anak dari orang tua Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ned Carlin dan Tim Yang dipublikasikan melalui Proceeding of the National Academy of Science Menyebutkan bahwa gen yang diwariskan dari orang tua ke anak Dapat mempengaruhi bagaimana tiga bagian otak kita bekerja Yakni, ada bagian amigdala, sistem limbik di otak kita, dan konteks prefrontal kotak kita Yang berfungsi secara bersama-sama untuk mengandalkan rasa takut Dalam tahap wajar, kecemasan memang dapat membantu seseorang Mengetahui dan menghindari bahaya yang dihadapi Namun, saat ketiga bagian otak yang sudah saya katakan tadi Itu berespon terhadap rasa takut dengan hiperaktif atau berlebihan Maka akan menyebabkan kecemasan dan gangguan depresi pada anak Kabar baiknya adalah memiliki anggota keluarga dengan gangguan kecemasan Tidak selalu berarti bahwa anak akan memiliki gangguan kecemasan yang sama Orang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan gangguan cemas pun Bisa beresiko mengalami hal tersebut Hanya saja, memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan kecemasan Dapat meningkatkan resiko kemungkinan seseorang untuk memiliki gangguan kecemasan Gangguan kecemasan yang dialami anak Jika dibiarkan akan terus mengikuti anak hingga remaja dan dewasa Karena itu, jika si kecil memiliki tanda-tanda gangguan kecemasan Teman-teman perlu berbicara dengan dokter Untuk mengetahui penjembat munculnya gangguan kecemasan tersebut Ibu bisa berbicara pada dokter Atau datang saja ke praktek dokter, khususnya psikiater Oke, jadi demikian sharing kita pada pagi kali ini Mengapa kecemasan itu bisa diturunkan? Karena dia mempengaruhi tiga bagian otak Yakni sistem limbik kita, kemudian amigdala kita Dan juga kortex prefrontal dari otak Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa di video kita berikutnya Selamat pagi Terima kasih atas perhatiannya